Hingga malam ini total tujuh jenazah telah teridentifikasi. Bagaimana perkembangan identifikasi jenazah kita bergabung dengan Patricia Mapalie dan jurukamera Rianto Triutomo serta Syed Kutub di RS Polri, Jakarta Timur. Patricia, apakah ada tambahan jumlah korban yang sudah teridentifikasi malam hari ini? Andra, sampai dengan hari ini, tim DVI Polri Klamat Jati kembali mengidentifikasi tiga korban jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP dengan JT610 yang jatuh pada hari Senin yang lalu. Dan tiga korban atau tiga penumpang yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI yakni atas nama Endang Sri Bagus Nita berusia 20 tahun, merupakan seorang perempuan yang beralamatkan di Perum Kedaung, Tangerang, Banten untuk korban yang kedua yakni Wahyu Susilo berusia 31 tahun beralamatkan di Terucuk, Klaten dan untuk Wahyu Susilo ini diidentifikasi setelah dilihat adanya data, kecocokan data begitu di mana dilihat dari properti yang ia gunakan pada saat ia berangkat menggunakan Lion Air kemudian yang ketiga adalah Fauzan Asima, atas nama Fauzan Asima berusia 25 tahun beralamatkan di Balai Mansiro, Sumatera Barat dan baru saja ada juga pemirsa, kira-kira dua atau tiga menit yang lalu juga beberapa jenasa juga sudah tiba di Rumah Sakit Polri Klamat Jati dari informasi yang kami dapatkan hari ini memang akan dibawa 25 kantung jenasa kembali di Rumah Sakit Polri ini namun kami belum bisa memastikan apakah memang semua jenasa ke 25 kantung jenasa ini apakah benar sudah tiba semuanya di Rumah Sakit Polri namun informasi terupdate memang 25 kantung jenasa akan dibawa pada malam hari ini maka apabila kita total dari sebelumnya ada 73 jenasa yang sudah dibawa di Rumah Sakit Polri Klamat Jati maka sampai dengan malam hari ini apabila memang dibawa 25 kantung jenasa maka jumlah kantung jenasa yang berada di Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi berjumlah 98 kantung jenasa 98 kantung jenasa ini akan menjalani berbagai macam proses untuk proses identifikasi sampai dengan rekonsiliasi dimulai dari identifikasi post-mortem menggunakan data post-mortem nanti akan dilihat dari sidik jari kemudian rekamedis dan juga properti terakhir yang digunakan oleh korban kemudian akan menjalani juga proses atau identifikasi menggunakan data anti-mortem atau data pembanding setelah didapati data dari post-mortem setelah oleh TKP kemudian post-mortem kemudian menjalani anti-mortem identifikasi anti-mortem kemudian akan menjalani proses rekonsiliasi dan apabila memang sudah menjalani semua proses tersebut maka akan diketahui bagian-bagian tubuh siapa yang sudah diangkut dan sudah berada di Rumah Sakit Polri Klamat Jati ini untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan direncanakan pada besok hari Andra juga akan dilakukan rilis oleh pihak tim DVI Polri dari ke-24 kantung jenasa yang sedari merupakan pertama kali dibawa yakni pada hari Senin yang lalu dan memang ini dikatakan pada besok hari ini sudah selesai untuk proses keseluruhannya sampai dengan proses rekonsiliasi dan kemudian akan dirilis terkait dengan hasil dari identifikasi ke-24 kantung jenasa tersebut sementara untuk hari kedua juga yang didapatkan 24 kantung jenasa dimana langsung dikirim ke laboratorium untuk dilakukan identifikasi menggunakan identifikasi untuk post-mortem begitu dan didapati ke-24 kantung jenasa yang tiba di hari kedua atau di H plus 1 saat kejadian yakni didapati ada 87 sampel DNA setelah dilakukan proses post-mortem kemudian juga di hari pertama itu 87 sampel DNA dari 24 kantung jenasa di hari pertama dan di hari kedua yakni ada 24 kantung jenasa juga dan setelah dilakukan post-mortem maka didapati ada 151 sampel DNA dari seluruh bagian tubuh yang dibawa di rumah sakit Polorik Ramadjati ini sementara di hari ketiga, keempat, dan kelima ada 8 kantung jenasa 9 kantung jenasa dan juga 8 kantung jenasa yang dibawa dimulai dari hari ketiga sampai dengan hari kelima dan total sampai dengan tadi sebelum kami mendapatkan informasi bahwa 25 kantung jenasa akan kembali dibawa di rumah sakit Polorik Ramadjati ada total 73 kantung jenasa yang dimana 73 kantung jenasa ini setelah dilakukan pemeriksaan berisi 289 bagian tubuh dan setelah juga dilakukan post-mortem maka didapati bahwa di 73 kantung ini terdapat 306 sampel DNA setelah dilakukan proses post-mortem namun antara ke 306 sampel DNA ini dikatakan tadi pada saat konferensi pers mungkin belum bisa mewakili semua penumpang begitu yang terdata dalam manifest pesawat Lion Air yang berangkat dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang karena memang dikatakan proses evakuasi juga masih berlangsung dan masih besar kemungkinan bahwa masih ada kantung jenasa yang akan dibawa juga di rumah sakit Polorik Ramadjati ini untuk dilakukan pemeriksaan atau identifikasi sampai dengan rekonsiliasi untuk diserahkan kepada keluarga ANRA ya Peti, lalu apakah jenasa yang teridentifikasi sudah diterima oleh keluarga korban? ya untuk ketiga jenasa yang sudah kembali teridentifikasi pada hari ini tadi sudah dilakukan serat terima dari tim di VI Polri di rumah sakit Polorik Ramadjati dilakukan serat terima kepada keluarga korban namun memang ketiga jenasa ini belum langsung dibawa pulang oleh keluarga karena menurut informasi yang kami dapatkan ketiga jenasa ini akan diberangkatkan pada besok hari menuju ke daerah asal mereka begitu dan ini akan diberangkatkan melalui pesawat Lion Air pada jam atau keberangkatan pada jam yang pertama namun untuk korban yang beralamatkan di Tangerang, Banten ini tidak akan dibawa di Tangerang, Banten karena informasi yang kami dapatkan akan dibawa di Kabupaten Kebumen yang merupakan asal dari korban atau jenasa tersebut namun untuk dokumen-dokumen yang terkait dengan dokumen kematian ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga tadi ini juga kami masih menunggu untuk ke-25 kantong jenasa semuanya sampai atau tiba di Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk kemudian dilakukan proses identifikasi sampai dengan proses rekonsiliasi demikian Andra baik terima kasih Patricia Mapali melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri